Intro Dan kami masih menemani Anda pastinya Di akhir bulan Februari ini Untuk mengawali minggu ini Dengan lebih semangat pastinya Untuk menjauhi Ahid Monday Dan ini juga mungkin Anda yang pastinya Selalu bergecek Pastinya melihat Youtube ya Dan ini memang pas banget Ini mungkin juga untuk pemirsa Ini bisa jadi satu inspirasi Mungkin yang suka Pastinya yang biar kekreatifan ini Gak berhenti sampai cuma buat main-main aja Tapi bisa berkembang Menjadi hal yang kreatif Kemudian bahkan bisa jadi industri kreatif Seperti animasub ini Dan masih bersama Cak Wau Nah ini Cak Kalau berbicara soal animasi Ini memang masih ya Masih minoritas lah ya Terutama kalau di Surabaya Sangat-sangat memang minoritas sekali gitu kan Bahkan juga mungkin yang kuliah Ambil jurusan seperti itu Pasti nanti orang-orang yang mau jadi opoli Maksudnya ada yang kayak gitu kan ya Padahal juga ini sebenarnya bisa menjadi Kalau bisa dikembangkan Kemudian ada wadahnya Ini bisa sangat berkembang Dan bahkan mungkin bisa dilihat Sampai luar di sini seperti tadi ya Nah ini kalau berbicara soal di Surabaya sendiri Sudah sejauh apa sih Untuk animasi dan harapannya Apa sih untuk para animator aminat Atau mungkin lagi kuliah Ya lagi sekolah gitu kan Biar semangat untuk berkaryanya Ya kalau masalah komentasi ya gitu-gitu aja ya dari dulu ya Tapi mencoba kita coba flashback ya Dulu di Saya juga salah satu animatornya Waktu itu di Waktu itu ada sebuah PH disitu bikin animasi Dan itu adalah animasi 3D pertama Serial 3D pertama di Indonesia Itu dibikin di Surabaya Tahun berapa tuh? Tahun 90 Jadi dia tayang tahun 96 Itu TV nasional juga Terita tentang judulnya Hello 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 Itu aku juga salah satu animatornya Jadi aku tahu di itu Wow Tahun 96 udah jalan-jalan ya Baby masih umur 2 tahun Ya waktu itu saya masih SD Oh masih SD Oh jangan jalan-jalan Saya masih Ya gitu Jadi maksudnya Surabaya punya sejarah sendiri sebenarnya Untuk animasi Indonesia gitu kan Nah itu tapi memang waktu itu Jarang banget animasi Kalau dibanding sekarang ya Sekarang orang udah punya komputer aja Udah bikin sendiri Kalau dulu kita harus ke Terus apa ya Namanya ke PH Kerja dulu kesitu baru bisa Kita punya qualitas yang banyak gitu Lebih banyak Sekarang lebih simple Dan mungkin HP HP itu udah bisa bikin animasi Karena ada temanku yang bikin animasi di HP Dan dia juga youtuber juga gitu Sekarang lebih bisa orang Jadi mungkin Itu yang mempengaruhi sekarang Lebih banyaknya Lebih mudahnya orang memproduksi animasi Nah PRnya kan PRnya kan gampangannya gini Apa realitasnya itu Gimana animasi supaya bisa menghidupi kita Nah itu kan Benarnya sih ada Nah kalau di luar itu kenapa Ya kita lihat Negara yang maju kan Amerika Jepang gitu Ternyata mereka memang sudah Dari pemerintahnya langsung gitu Sudah ada Namanya infrastruktur gitu Kalau disini kan kita lihatnya Infrastruktur yang keras Yang hard gitu ya Kayak jalan kayak apa itu udah biasa gitu Tapi kalau infrastruktur kreatif Insta aku rasa belum ada Itu yang membuat Ya gampangannya infrastruktur Ada disitu ada asosiasi yang mau lindungi Senimannya Ada standarisasi harga Jadi harganya bisa Karena kan masih Ini segini ini segini Masih beda-beda gitu Ada infrastruktur ada hukumnya Jadi teratur gitu Mau lari kemana itu teratur Dan yang pasti terus Aliran yang lainnya Nah ekonominya juga aku rasa Dengan seperti itu pasti akan teratur Nah itu yang belum Ada di Indonesia Tapi sebenarnya kalau bicara Warga Indonesia yang berprestasi Ini kan banyak juga yang Menjadi animatornya untuk Transformer juga Ada yang orang Indonesia juga Terus juga Kayak Minion itu juga Gitu kan Speakable Me kan juga ada Gitu kan Jadi sebenarnya gak perlu Gak perlu yang kecil hati Tapi menurut Cawa sendiri Kalau untuk di Surabaya ini Perlu gak sih dibanyakin kompetisi Animasi-animasi seperti itu Lomba-lomba Itu festival berarti ya Untuk KA Sebenarnya festival itu perlu Di samping untuk kita bisa Sehat ola ukur Animatornya sendiri Aktifnya Kalau Animo penggemarnya Aku rasa udah banyak Udah tahu semua sih Cuman sekarang ada praktisinya Kalau animo banyak itu kan Karena praktisi aktif gitu kan Dari festival itu Tentunya dari tolak ukur Ini animasi yang berkembang di Indonesia Sekarang sampai saat ini Segini 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 gitu kan Nah itu bisa menjadi acuan nantinya Untuk visi kedepannya Untuk animasi sendiri gitu Ntar kalau kita misalnya bikin movie Kita cari kemana aja Sekalian mapping gitu Mapping dimana animasi ini berkembang Di Surabaya Dimana 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 Misalnya kita bikin animasi Kita cari tim dimana Ini ada orang ini Ini Itu Itu pertama ya Dia festival Terus Kedua adalah untuk Artinya sendiri Dia bisa mengembangkan diri dari festival Karena kan misalnya dia kompetisi gitu Terus kalah Atau itu kan dia lihat Apa ya Bikin aku kalah apa Aku harus gini Itu Itu mengembangkan diri Itu juga Bener banget Ini kan kalau memang Berbicara soal Kalau ngomongin animasi Kan harusnya memang Gak harus anak sekolah kejuruan Ataupun yang mungkin kiliah Di jurusan yang sama seperti animasi Ini kan memang kalau ngomongin Suka Siapapun juga suka Bisa suka kan Untuk membuat animasi Atau mungkin juga Dunia-dunia kreatif seperti ini Jadi memang gak harus Anak-anak sekolah kejuruan Atau yang harus kuliah Nah kalau cawau lagi Lagi Mengejuri Pasti pernah dong ya Mengejuri-juri gitu Ya pernah Nah ini kalian lihat Animanya banyak gak sih Atau hasil-hasilnya mereka Seperti apa ini Kebanyakan orang yang harus Mungkin dikoreksi Atau mungkin yang Kelebihannya Apa jini Kalau misalnya Ngeliat dari kompetisi Ya kalau juri kan Biasanya ada standarisasi Supaya Ini pantas Untuk dinilai Biasanya juri itu kan Kemudian lewat Harus proses dikurasi dulu Dikurasi supaya Nanti baru Di bawa ke juri Dipiliin dulu lah Disortir sampai Di juri Ya memang kalau Kalau festival gitu kan Pasti ada beberapa Yang pasti yang Istilahnya Sesuai dengan ekspetasi juri Ada yang banyak juga Yang gak masuk ekspetasi Jadi Tapi kalau Dilihat dari situ Memang masih Sebenarnya banyak Yang masih kurang Memang kita punya Beberapa jago Tapi itu Kurang lah Harusnya ditambah lagi Itu Cara kembanginya gimana Kadang kan Permasalahannya itu Sangat banyak ya Aduh Panjang banget Jadi Tapi intinya itu Kita sebagai juri Pasti Gampangannya itu Orang apa Mambilnya yang api Yang ceritanya bagus Yang api Terus Ya itu Biasanya Yang berkontinuity Terus ada berkesenambungan juga Seperti itu Dan karena di festival Animasi disini juga Masih banyak kekurangan Misalnya cuman Bagus ceritanya Bagus gambarnya Animasinya Itu aja Penilainya Coba gitu Padahal di animasi Proses breakdownnya itu Banyak banget Di belakang Misalnya Iya harusnya ada Kategori desain terbaik Kategori musik terbaik Kategori storyboard terbaik Kategori proses produksi terbaik Harusnya ada gitu-gitu Maksudnya diapresiasi ya Memang kita kan masih belum Bukan Sebenernya Indonesia bukan budaya Indonesia Jadi ya maklum ya Kita masih Perangka gitu Dengan adanya yang tadi Itu kerjasama itu Harapannya Visinya saya bisa Mendapatkan banyak Pengetahuan Gimana cara membangun Mendevelop Animasi Di Amerika Supaya bisa diterapkan Di Surabaya Dengan disesukan Apa Kultur ya Tradisi orang sini Karena gak Beda loh Kalau misalnya kita Menelan mentah-mentah Dari sana ke sini Itu belum tentu bisa Kita harus melihat Menyesukan budaya gitu Kayak tadi ya Habitnya juga Dari sini gitu kan Jadi orangnya dulu Yang gak mau mandiri Atau apa Gitu gak bisa mengandalkan Misalnya Gampangannya kita Mengenalan pemerintah Terus Kita gak selesai-selesai Baju juga Gitu kan Karena memang Mungkin sebenarnya Banyak ya Mungkin Cawo juga ngerti Ketika mungkin Ngadain nonton bareng Dan sebagainya Sebenarnya banyak Warga Anak-anak muda Ataupun siapapun Di Surabaya ini Sebenarnya mungkin gak Diluar dia sekolah Kejuruan Ataupun kuliah Sebenarnya memang Suka Kagum dengan animasi Cuma tidak ada Wadahnya Seperti itu Gak ada yang mungkin Mengembangkan Kan kan memang Balik ke Kalau kebiasaan Gitu kan Jadinya juga lihai Terus kreatif juga datang dari mana-mana Aku juga Autodidak Memang waktu itu gak ada Sekolah animasi kan Iya waktu dulu Oh di jamannya Gak ada ya Iya masih di jaman buruk Waktu itu Orang nulis pakai batu Ya ampun lama banget ya Brontosaurus masih ada kali ya Terus-terus Jadi ya memang Kalau kita ngomong Kadang gak bisa sih Gak bisa Maksudnya Ada anak yang bisa Langsung bisa Karena memang kesukaan dia Ada yang udah disupport Sama orang tua Ada yang disupport Ada yang dari sekolah Kalau aku sendiri Waktu itu gak ada Aku cuma liat film kartun itu Wah gimana ya Caranya aku bisa Bikin film itu Mimpi aja Terus Lihat-lihat Gambar di buku Dan sebagainya Lama-lama Meningkat-meningkat Ternyata Sebenarnya sekarang itu Lebih enak banget Sayang banget Kalau misalnya Yang mereka Yang lagi Mendalami itu Gak bisa terus Gitu loh Gak bisa teruskan ke animasi Nah ini ada solusi gak sih Dari Chowel sendiri Misalnya untuk Yang kayak Chowel tadi kan Suka ini penasaran Ini caranya gimana ya Bikinnya gitu kan Udah oke-oke-oke-oke Tapi Wadah untuk ngumpul-ngumpul Dengan sesama pencinta animator Gitu mungkin Dari animasif Kalau ngumpul Gimana sih? Kalau animasif ya Wadah ngumpulnya Waktu itu aja Waktu 10 November Sekarang kita ngumpul Kita sharing diskusi Atau apa Setelah acara juga Masih ngumpul juga Gak apa-apa Karena memang Mas siapapun kan ya Gak ada senioritas kan Gak ada Gak ada Siapapun Yang mau belajar Jadi terus Apalagi tadi Selain ngumpul itu Apa? Selain ngumpul Kalau udah ngumpul Kalau sharing apa? Iya Solusinya Solusinya Ya tadi balik lagi Harus Pribadinya sendiri Yang harus mandiri Untuk saat ini Jadi memang udah Memang harus yang Mungkin dari cowok juga Mungkin bisa ditiru ya Kalau Udah Ada Ada jiwa Pengen penasaran Kemudian cari-cari Kalau udah cari-cari Terus harus Gak berhenti sampai situ aja Tapi ada juga loh Yang apa namanya Sekarang PH Animasi di Surabaya Yang dia Dia Cuman melayani Klien luar negeri Khusus ya Dan itu banyak Yang Jurusan animasi dulu Dia yang kerja disitu banyak Maksudnya gini Berkantung pilihan sih Kalau mau kerja di PH Silahkan Kalau mau mengambil sendiri Kayak tadi profilnya Cahitin Silahkan Ada Oke Nah terakhir ini Mungkin harapan Dari Tawo sendiri Dari Animasup Gitu kan Untuk semua mungkin Yang mencintai Dan mungkin juga Dari Animasup sendiri Ada Kejutan apa Atau mungkin kerjasama Apa di tahun ini Ini yang dinantikan Aku juga penasaran Soalnya masih Kan ada teman yang disitu Yang menyarankan Untuk Yang minta dong profilnya Animasup Sama Apa namanya Beberapa Sister aja Ini aku mau Coba apply Mau masukin Gitu Nah ini aku juga nunggu Kejutannya Apa kira-kira Nanti kerjasamanya Gimana Gitu kan Itu mungkin Untuk episode berikutnya Tapi tahun 2018 ya Iya tahun ini Tahun ini Tapi kalau berbicara Soal ini juga Sebentar terakhir nih Tapi penasaran Dari netizen sendiri Banyak ini yang subscribe Yang view juga Sebenarnya ada gak sih Yang ngasih Bikin ini dong Bikin ini ada gak sih Mungkin dari Ya kalau namanya Apa ya Namanya yang komen Netizen Ya pasti Itu pasti Banyak lah Macem-macem Cuma kita tinggal Yang ngolah aja Ini yang mau Kalau aku pribadi Sebenarnya Lihat itu Cuma kadang-kadang Yang apa yang Apa namanya Ngebully Ada ya macem-macem lah Kita tuh udah Ngerasain semuanya Jadi kuat ya Mentalnya ini ya Timnya Jadi cuman Senyum-senyum aja Tapi kalau misalnya Memang Silahkan Itu mau dipikirkan Apa yang mereka omongkan Terus dibuat formula Dikelola menjadi sesuatu Atau Terserah artisnya sih Artis Maksudnya animatornya Mau Atau Dibiarin aja Atau dia tetap maju Itu terserah Oke jadi Dari animasi Surabaya Yang terbaru Di tahun 2018 ini Yang akan ditunggu-tunggu Oleh kita Ini yang selalu menanti Sebagai penonton Ini ada Ada kerjasama Menarik dengan Amerika Dan di US Wow Kita tunggu ya Sebenarnya akan menjadi prestasi Dan juga Suatu kebanggaan kita Sebagai Arek Surabaya Dengan adanya animasi Terima kasih banyak Mungkin yang mau sampaikan 10 November aja itu ya Ngumpulnya ya Untuk saat ini masih Pemutusan 10 Novemberan Jadi kalau Tiap hari pahlawan Mohon Di Apa namanya Ditunggu ya Oke Dimana Itu di Kalau lokasinya kita Bisa berubah-berubah Masih belum ada Ini akan di share dimana sih Misalnya di website Di website Di mana silahkan Ada blog ya Blog spot Blog anima sub Disitu juga ada berita-berita Tentang Perkembangan animasi Yang ada di Indonesia Memang jarang update Karena memang Untuk mencari Berita-berita animasi Indonesia itu Memang masih jarang Oke pesan terakhir Untuk yang memang Suka banget sama animasi Yaudah itu aja Nanti Setiap 10 November Coba dipantengin itu ya Nanti ada Acara pemutaran Teman-teman bisa kumpul disana Dan bisa sharing tentang animasi Biar dari Meskipun tidak Dari jurusan animasi Meskipun kita Jurusan apapun Boleh lah Kalau tidak Juga bisa semua berkumpul Baik terima kasih banyak Cowok sudah memberikan Banyak inspirasi Untuk hari ini Pastinya Dan semoga pemirsa Ini berguna untuk anda Jadi kumpul 10 November Dan buka blognya juga Dari animasi Oke pemirsa Terima kasih cowok Nanti kita akan ada Obrolan lagi Kita akan ada berita Pastinya Yang akan disampaikan Bersama partner saya Nanti Denny Sebastian Jangan kemana-mana Bersama kami Di Cakrawala Manusia hidup Itu harus dinamis Dinamis dalam artian Cerdas Punya ikhtiar Dan punya